Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Nasional News. Kabar selanjutnya tentang seorang kepala desa yang diduga terlibat pengeroyokan di Kabupaten Lumajang. Seorang kepala desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap tim Satresrim Polres Lumajang. Diduga, oknum kepala desa tersebut usai melakukan pengenaian dan pengeroyokan terhadap seorang pria yang merupakan rekan bisnisnya. Kasus pengenaian itu bermula adanya persoalan utang-bitutang antara tersangka dan juga korban. Inilah sosok Lukman Hakim, 33 tahun, seorang kepala desa kudus kecamatan Kelakah Kabupaten Lumajang saat digelandang oleh Tim Satresrim Polres Lumajang. Lukman Hakim ditangkap usai melakukan pengeroyokan dan pengeroyokan bersama tujuh rekannya. Pelaku menganiaya seorang warga yang diketahui bernama Saiful Rizal, 29 tahun warga desa kebonan kecamatan Kelakah Kabupaten Lumajang. Kapolres Lumajang AKBP Dewapudu Eka Dirmawan mengatakan, tersangka nekat melakukan aksi pengenaian dan pengeroyokan terhadap korban lantaran tak kuasa menahan emosi. Sebab, diduga, korban terlibat masalah utang-bitutang bisnis cabai dengan tersangka. Keduanya sempat beradu joto secara bergantian, namun kemudian sebanyak tujuh rekan tersangka ikut mengeroyok korban. Selanjutnya, tersangka melakukan pemukulan dengan senjata celurit ke arah korban hingga mengakibatkan korban menderita luka di bagian kepala, lutut, dan jari tangan. Mendapati laporan adanya kasus pengeroyokan itu, polisi pun langsung datang ke lokasi kejadian. Selanjutnya, polisi merikus tersangka, sedangkan untuk tujuh orang lainnya yang terlibat aksi pengeroyokan dan penganian tersebut masih dinyatakan buronan. Tak hanya terbukti mengeroyok korban, bahkan tersangka pun tega merusak rumah korban. Usai merikus tersangka di rumahnya, polisi juga mendapati alat bekas mengkonsumsi sabu-sabu yang diduga usai digunakan tersangka. Yang mana kejadian tersebut dilaporkan pada tanggal 2022. Untuk korban dengan inisial SR, pekerjaannya pedagang atau swasta, tinggal di Desa Kemenang, pelangkap. Adapun, posangka LH ini bersama pekan-pekannya, yaitu inisial F masih DPU, belum tertangkap, dan 6 orang lainnya belum tertangkap juga. Untuk mempertanggungjawabkan berbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 170 dan 365 KUHP tentang pencurian, kekerasan, dan penganiayaan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Lumajeng, Desi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.